Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Tapin, Pat Huljana, beserta jajarannya, resmi menyerahkan berkas pendaptaran bakal calon legislatif ke kantor KPU Kabupaten Tapin sebagai peserta pemilu 2024 mendatang. Dimana untuk bakal calon legislatif dari Parpol DPD Demokrat Tapin yang didaptarkan kali ini, sebanyak 20 orang yang tersebar di 3 dapil di Kabupaten Tapin. Untuk itu, Ketua DPD Parpol Demokrat Tapin mengharapkan keikutsertaan partainya dalam Pesta Demokrasi tahun 2024 nanti, seyokainya bisa meraih 4 hingga 5 kursi di DPRD Kabupaten Tapin sesuai yang diharapkan oleh pihaknya. Partai Demokrat mendaftarkan atau penyerahan berkas ke caleg tanggal 14 Mei 2023 bertempatan dengan nomor urut kami 14. Demokrat nomor urut 14. Mudah-mudahan ke depannya, yaitu tahun 2024, Partai Demokrat meraih kursi 4 atau 5. Berapa caleg yang disulukan, Bu? Yang kami usulkan 20 orang dari 3 dapil, semua perempuan terpenuhi 30 persen lagi. Harapannya, Bu, ke depan sedikit? Harapan kami, Partai kami lebih baik dan lebih tambah besar lagi, dan kursi ke 3 dapilnya itu terpenuhi. Alhamdulillah, kalau lebih. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Tapin menyampaikan, setelah melalui pengejakan dan verifikasi dari jajaran KPU Tapin, untuk berkas pedaftaran dari bacaleg parpol DPD Partai Demokrat Tapin, semuanya telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tempat kolor 11, kosong-kosong, Partai Demokrat berserta seluruh bacaliknya, telah mengajukan pengajuan syarat bahkan calon anggota legislatif mereka, tingkat Kabupaten Tapin. Jadi semua diterima tadi, Bu? Alhamdulillah, setelah diperiksa, dicek, dan juga diperifikasi, baik secara aplikasi maupun secara manual, semua memenuhi syarat. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.